Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu dengan saya Dalam video ini Saya akan memperkenalkan Bahwa Teknik penyembuhan dengan perana itu Adalah mudah Untuk itu Bagi Saudara-saudara yang berminat Untuk mempelajarinya Silakan jangan lupa Subscribe Tekan tanda lonceng Dan kita lanjutkan Keterangan detailnya Para sahabat sekalian Pada video episode pertama ini Saya akan memperkenalkan Mengenai dasar Pertama daripada Penyembuhan dengan perana ini Yang diharapkan disini adalah Pertama-tama Mengenai kepekaan Daripada telapak tangan kita Untuk itu Caranya adalah Pertama Positikan badan kita dengan rilek Bisa dengan duduk Berdiri Berbaring Lalu Pertama-tama Pertama perhatian kita Kepada Kedua telapak tangan kita Setelah itu Perhatikan tengah-tengah Daripada telapak tangan kita Tekan dengan jang jempol Mulai Ditekan pelan-pelan Pelan-pelan Lama-lama buat Sampai ada Perubahan rasa Ini kita lakukan Baik tangan kiri Maupun tangan kanan Setelah itu Letakkan kedua Telapak tangan Anda ini Berhadapan Secara berhadapan Kurang lebih 4 atau 5 cm Dan posisi harus rilek Jangan tegang Dan diusahakan Sesantai mungkin Dan selanjutnya Pusatkan pikiran Pada Perasaan di bagian tengah Telapak tangan Anda Dan ini Selama 5 atau 10 menit Pada waktu bersamaan Tarik dan keluarkan nafas Secara berilama dan lembut Lakukan secara berulang-ulang Sampai kira-kira 4 cm 5 cm Tarik lagi Dengan Nafas yang berirama Dan Lambat Serta lembut Terus Lakukan Dengan Nafas yang berirama Dan lambat Terus Lakukan Lakukan Dicoba Sampai 5 atau 10 kali Dengan memusatkan Perhatian pada Bagian Tengah telapak tangan Kita tadi Mata Secara otomatis Cakra tangan kita Sudah diaktifkan Dengan demikian Tangan akan menjadi Peka Atau membuat Itu Tangan kita Mampu merasakan Energi Atau bahan yang Halus Nah ini Tujuannya nanti Kesana ya Dan Menurut pengalaman Sebanyak 80-90% Di antara Orang yang Mencoba Itu mampu Merasakan Adanya getaran Atau Panas Atau Tekanan Atau Dinyutan Berirama Di antara Kedua telapak tangan Pada Usaha pertama Itu Pengalamannya Sekitar 80-90% Yang penting Adalah Merasakan Tekanan Tadi Tekanan Dinyutan Yang secara Berirama Dan apabila Sesudah tangan Kita bisa Menjadi Peka Lanjutkan Segera Dengan Melakukan Penelusuran Penelusuran Disini Adalah Bahwa Merasakan Kita bisa Merasakan Bahwa Ada Getaran Getaran Aura Di lapisan Lapisan Permukaan Kulit Yang ada Pada Badan Kita Untuk Itu Latih Kepekaan Tangan Saudara Lebih Kurang Selama Satu Bulan Dan Tangan Kita Akan Merasakan Bahwa Peka Secara Permanen Sesudah Berlatih Berlama Selama Satu Bulan Kemudian Bagi Anda Yang Merasa Bahwa Kok Tidak Ada Reaksi Apa Tidak Ada Bisa Merasakan Getaran Tidak Bisa Merasakan Hasilnya Anda Jangan Berputus Asa Anda Harus Mencoba Secara Terus Menerus Dan Biasanya Kemungkinan Dari Latihan Ini Dari Latihan Pertama Belum Bisa Lanjutkan Kedua Ketiga Kempat Rata Rata Sudah Bisa Di Latihan Kempat Kemudian Kemungkinan Anda Akan Mampu Merasakan Getaran Harus Tersebut Pada Latihan Kempat Sangat Penting Disini Yaitu Untuk Mempertahankan Pikiran Secara Terbuka Dan Konsentrasi Secara Benar Baik Saudara-saudara Sekalian Demikian Penjelasan Saya Ini Mengenai Untuk Membangkitkan Kepekaan Telapak Tangan Ini Adalah Kunci Dasar Daripada Penyembuhan Dengan Prana Untuk Insya Allah Untuk Episode Kedua Akan Saya Tuangkan Mengenai Penelusuran Dan Penyapuan Untuk Aura-aura Yang ada Dalam tubuh Kita Aura-aura Yang ada Dalam tubuh Orang lain Yang Digunakan Untuk Penyembuhan Bagi orang tersebut Kemudian Dalam Penyapuan Ini Kita Bisa Melakukan Perataan Aura-aura Kita Yang Terkongesti Baik itu Aura Luar Aura Dalam Dan Aura Kesehatan Kita Bisa Meratakan Memodifikasi Mengenai Kongesti Dan Cekungan Daripada Aura Tersebut Demikian Nanti Kita Ketemu Dalam Episode Kedua Wassalam